PTS GMW Motor Indonesia atau Wuling Motor resmi meluncurkan mobil listrik Wuling REV buatan Indonesia beberapa waktu lalu. Menariknya nih, mobil listrik mungil buatan Indonesia ini banyak diminati di beberapa negara lho. Tak hanya di negara tetangga, namun juga sampaikan negara luar Asia Tenggara. Dikutip dari Kompals.com, PTS GMW Motor Indonesia atau Wuling Motor resmi meluncurkan perdana Wuling REV produksi lokal pada Senin 8 Agustus 2022 lalu. Semenjak diluncurkan mobil listrik dengan dimensi kompak ini, tidak hanya diminati orang Indonesia saja, namun juga luar negeri. Hal tersebut diungkapkan oleh Dian Asmahani, brand and marketing Wuling Motor. Ia mengatakan beberapa negara sudah mulai memperlihatkan ketertarikan untuk mengimpor REV dari Indonesia. Dian menambahkan namun pihaknya masih fokus untuk pasar domestik terlebih dahulu karena permintaannya cukup tinggi. Ia pun juga mengakui REV buatan Indonesia ini diminati beberapa negara. Tak hanya di negara tetangga saja, namun juga sampai ke negara luar Asia Tenggara. Diketahui Wuling REV merupakan mobil listrik mungil dan berdimensi kompak. Soal harga, Wuling REV dijual dalam dua varian, yaitu standar range Rp238 juta dan long range di bandel Rp295 juta. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jalibli Official. Terima kasih telah menonton!